Pemirsa pembangunan underpass Kartini di perempatan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan terus dikebut. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan jurukamera Dwinanto. Tezar bagaimana proses progres dari pembangunan underpass Kartini ini? Ya Dora memang kalau kita melihat disini dari struktur konstruksi underpass Kartini yang menghubungkan jalan Metro Pondok Indah ke arah Lebak Bulus dan juga sebaliknya sudah tampak pada bagian terowongan maupun pada dindingnya. Saat ini memang proses dari penggalian yang nantinya akan dijadikan jalan dan juga tentunya pembangunan atau pemasangan dinding juga masih terus dikerjakan. Menurut dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini pembangunan sudah mencapai 80% dan memang tinggal bagian finishing dan juga pengebutan pengejaan saja. Dan kalau kendala-kendala juga sudah tidak ada lagi kendala yang signifikan dan juga kendala yang berarti yang dihadapi. Nantinya underpass ini akan memiliki panjang sekitar 400 meter dan juga lebar sekitar 10 meter dan akan menghubungkan jalan Pondok Indah ke arah Lebak Bulus. Jika sebelumnya para pengendara harus berbagi jalur atau jalan di perpatan Lebak Bulus ke arah Pondok Indah maka dengan adanya underpass ini diharapkan pesimpangan akan berkurang dan juga nanti berimbas pada berkurangnya juga kemacetan di wilayah ini. Namun memang kalau untuk saat ini para pengendara juga nampaknya harus sedikit bersabar mengingat kalau kita lihat Dora di kamera ini kemacetan juga hampir setiap saat terjadi di sini. Terlebih lagi pada jam-jam sibuk berangkat dan juga saat ini jam pulang kantor. Terlebih lagi dari arah Pondok Indah ke arah Lebak Bulus karena adanya penyempitan jalan di sini. Dari sebelumnya di sini bisa sampai 3 lajur saat ini hanya tersisa 1 lajur. Jadi bisa dibayangkan imbas dari kemacetan yang dirasakan para warga saat pembangunan proyek ini belum selesai saat ini. Dora? Tezar kemacetan itu juga bisa kita lihat di layar kaca tempat Anda melaporkan ini. Kemudian Tezar apakah utilitas pump yang memang sebelumnya menjadi kendala ini sudah selesai permasalahannya? Ya kalau memang sebelumnya kita ingat bersama ada kendala ditemukannya utilitas pipa air bersih di sini yang membuat proyek ini juga sempat mundur dari target awal. Memang kami tadi sempat mengkonfirmasi pihak Bina Marga mengatakan bahwa saat ini utilitas air bersih sudah selesai. Di mana Pam Jaya dan juga Palija sebagai pemilik dari pipa berukuran 1.200 mm yang melintang di bawah tanah tempat pembangunan underpass ini juga sudah direlokasi. Sehingga kendala ini juga sudah bisa teratasi. Selanjutnya memang diperkirakan bahwa underpass ini akan dapat selesai dan juga bisa digunakan pada tahun Februari 2018 mendatang. Dan sedikit molor dari target yang sebelumnya memang pada Desember pada tahun ini harusnya sudah selesai.